Intro Ini pengakuan mengejutkan dari Sudisman saat dia diinterogasi setelah ditangkap di Jakarta. Sudisman yang dimaksud adalah Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Indonesia, PKI. Pada saat meletus peristiwa G30S PKI di Jakarta awal Oktober tahun 1965. Dengan posisinya di PKI, Sudisman bisa dikatakan orang kuat kedua di Partai Komunis itu setelah DN Aidit yang memegang posisi ketua PKI. Selepas G30S PKI gagal, Sudisman melarikan diri, tapi kemudian tertangkap di Jakarta. Di sebuah rumah milik Tan Swiling, anggota Badan Permusyawaratan Kewarga Negaraan Indonesia, Baperki, yang ada di Jakarta Barat. Dikutip dari buku, Tragedi Nasional, percobaan Kup G30S PKI di Indonesia, yang disusun Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Setelah ditangkap, Sudisman langsung diinterogasi, menurut Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh dalam buku yang disusunnya. Kekuasaan Aidit sebagai ketua CC PKI secara jelas tampak dalam interogasi yang diberikan Sudisman segera setelah ia ditangkap pada hari-hari pertama bulan Desember tahun 1966. Berikut ini adalah hasil pemeriksaan terhadap Sudisman, Sekretaris Jenderal Komite Sentral PKI. Dalam pemeriksaan Sudisman, pemeriksa mengajukan pertanyaan, coba saudara jelaskan tentang garis umum PKI. Sudisman menjawab, garis umum PKI ialah pembentukan kekuasaan demokrasi rakyat sebagai masa peralihan ke masyarakat sosialis sebagai tingkat permulaan menuju komunisme. Si pemeriksa kembali mengajukan pertanyaan, coba saudara jelaskan strategi dan taktik PKI untuk mencapai garis umum tersebut. Ini jawaban Sudisman, strategi demokrasi rakyat-rakyat harus dicapai dengan revolusi agraria bersenjata di bawah pimpinan PKI. Taktiknya Front Persatuan Nasional yang luas berbasiskan persekutuan kelas buruh, dengan kaum tani di bawah pimpinan kelas buruh, PKI. Lalu perwira pemeriksa masuk dalam pertanyaan menyangkut G30 SPKI. Coba saudara terangkan apakah gerakan 30 September gerakan yang dilakukan atau dilancarkan untuk mencapai garis umum tersebut? Tanya si interogator. Sudisman menjawab tidak, tapi kemudian melanjutkan jawabannya. Sebab gerakan 30 September, bukannya suatu revolusi. Tetapi suatu avonturisme militer atau patch dari politbiro CCPKI yang mengadakan gerakan secara subyektif. Sebab pertama, tidak disertai dengan kebangkitan masa. Kedua, tidak meneliti imbangan kekuatan konkret. Dan ketiga, tidak ada kemampuan memimpin gerakan militer. Semuanya itu bisa terjadi karena kawan Aidit mendasarkan perhitungannya kepada laporan biro khusus saja dan saya percaya penuh kepada kawan Aidit untuk menjalankan instruksi-instruksinya mengirimkan anggota. Anggota sekretariat ke daerah. Begitulah jawaban Sudisman. Kembali si perwira pemeriksa mengajukan pertanyaan kepada Sudisman. Coba saudara jelaskan lebih lanjut tentang avonturisme militer dari politbiro CCPKI. Langsung dijawab oleh Sudisman. Begini bunyi jawaban Sudisman. Sesuatu yang bersifat nasional semestinya harus dibicarakan di tingkat 200 PKI. Dan gerakan 30 September adalah bersifat nasional. Sehingga tidak cukup hanya dibicarakan dalam politbiro CCPKI saja. Seandainya semua anggota politbiro CCPKI kritis pada waktu itu. Maka mereka mengusulkan kepada kawan Aidit. Untuk dibawanya ke sidang pleno CCPKI. Inilah membuktikan bahwa secara ideologis. Politbiro masih dihinggapi oleh subyektivisme. Karena meninjaunya sesuatu tidak secara menyeluruh. Secara proseduril semestinya soal masalah penting dibicarakan dalam sidang Dewan Harian Politbiro CCPKI. Dari sidang Dewan Harian Politbiro CCPKI untuk kemudian dibawa ke sidang pleno CEC. Tentang subyektivisme sumber soalnya adalah lautan borjuis kecil yang menyebabkan pimpinan PKI dihinggapi kepicikan kaum borjuis kecil. Yang di satu pihak dapat melakukan oportunisme kanan dan di pihak lain melakukan oportunisme kiri. Pertanyaan kembali dilontarkan si perwira pemeriksa. Untuk mula pertama, hal ikhwal yang menyangkut gerakan 30 September ini kanan dibicarakan dalam Politbiro. Siapa yang mengemukakan pertama-pertama? Dari apa atau bagaimana penjelasannya? Coba saudara terangkan sejelas-jelasnya? Tanya si perwira kepada Sudisman. Sepanjang ingatan saya sekarang, maka dalam pertengahan Agustus tahun 1965, kawan Aidit memanggil sidang Politbiro CCPKI dan menekankan. Pertama, sakitnya Presiden Soekarno yang serius. Kedua, adanya rencana kudeta, Dewan Jenderal. Ketiga adanya kekuatan ketiga dalam Angkatan Darat, yang mendahului terhadap kudeta, Dewan Jenderal, menghadapi situasi yang genting itu. Dan sesuai dengan kekuasaan kawan Aidit mengurus soal-soal militer. Maka ditugaskanlah beberapa kawan yang dipandang perlu olehnya antara lain kawan Nyono untuk persiapan Jakarta. Dan saya diminta menyiapkan kawan-kawan yang bertugas daerah, jawab Sudisman. Sudisman melanjutkan jawabannya, kata dia, Peris Pardede dia tugaskan ke Sumatera Utara, Suwardiningsi ditugaskan ke Sumatera Selatan, Dahlan Rifai diminta ke Banten, Joko Sujono ditugaskan ke Jawa Tengah, sementara Asmu diperintahkan ke Jawa Timur. Ditambah ormas-ormas pusat juga dipesan untuk mengirim tenaga-tenaga ke daerah-daerah. Digariskan oleh kawan Aidit pada saya, supaya membantu daerah, dengarkan terus-menerus siaran RRI, dan segala sesuatu diatur oleh Biro Khusus yang mempunyai hubungan hirarki dengan Biro Khusus Pusat. Tentang sakitnya Presiden dinyatakan bahwa kawan Aidit melihat sendiri di istana dan sewaktu-waktu bahkan bisa kumat yang bisa digunakan oleh Dewan Jenderal untuk kudeta. Tentang Dewan Jenderal telah didapatnya info oleh kawan Aidit dari kalangan atas yang dapat dipercaya bahwa mereka akan mengadakan kudeta. Tentang kalangan atas itu siapa tidak disebut-sebut oleh kawan Aidit. Tentang kekuatan ketiga dalam AD yang akan mendahului terhadap kudeta, Dewan Jenderal dinyatakan bahwa mereka terus merapikan persiapan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Karena otoritet kawan Aidit besar, maka semua anggota percaya sepenuhnya padanya, tutur Sudisman. Demikianlah keterangan yang diberikan Sudisman kepada si pemeriksa yang dituangkan dalam berita hasil pemeriksaan. Dalam berita hasil pemeriksaan itu, Sudisman menegaskan bahwa keterangan arah jawaban yang dia berikan adalah yang sesungguhnya tanpa suatu ancaman atau paksaan. Hasil pemeriksaan itu ditanda tangani Sudisman di Jakarta, tanggal 8 Desember tahun 1966. Terima kasih telah menonton!